selamat menikmati komen dan subscribe channel kami biar menjadi motivasi untuk membuat video-video berikutnya ok, untuk tahap pertama dalam melakukan pencetan kartu PIP kita terlebih dahulu masuk ke dalam menu atau link PIP kemenak setelah kita masuk ke link PIP kemenak kita langsung login untuk loginnya password dan username nya kalian bisa mendapatkan di kemenak kalian sedangkan untuk username itu biasanya NSM Madrasah masing-masing sedangkan untuk password kalian bisa menggantikan setelah login dengan password yang dikasih oleh kabupaten kemenak kalian ok, disini kita bisa melihat alokasi dana PIP dalam waktu 3 tahun ini alokasi dananya yang telah dicairkan khusus untuk melakukan pencetakan kartu KIP pada aplikasi PIP Madrasah kemenak kita bisa melakukan langsung masuk pada KIP Digital setelah kita masuk pada menu KIP Digital disini kita bisa melihat nama siswa kita dengan nomor KIP kelas dan sebagainya kalian bisa mencetak langsung kartu dengan menerapkan klik download ini adalah bentuk tampilan dari kartu Indonesia Pintar disini ada nomor KIP nama siswa tanggal lahir NSM dan tahun terbit bila ini sudah benar kalian bisa langsung download setelah kita download kita buka hasil download ini adalah hasil dari download atau kartu KIP kita siswa oke bila sudah berarti tugas kita sebagai operator untuk mencetakkan kartu KIP ini bisa kita lakukan secara bergilir dengan cara yang sama karena dalam percetakan ini kita tidak bisa mencetak kolektif selamat mencetak